Oke, makan udah. Saatnya kita nikmati dulu objek wisata negeri kahyangan. Ini adanya di Pegunungan Merapi, Merbabu, Good People. Kita lihat. Inilah destinasi wisata negeri kahyangan, Good People. Terletak di desa Wonolelo, kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Atmosfer di sini berbeda dan dijamin melepaskan penat Good People. Apalagi untuk mencapai lokasi ini menggunakan paket trip, menaiki mobil Volkswagen klasik VW Safari. Wah, udara sejuk membelai kulit kita nih, bersama keceriaan dalam perjalanan. Tanpa sekat penghalang dan atap, pengunjung bisa leluasa menikmati pemandangan desa-desa yang dilalui. Ditambah sensasi kabut menutupi kegagahan gunung Merapi dan Merbabu. Melewati rute ekstrim hutan bambu maupun perkebunan sayur-mayur jadi lebih mengesankan. Wah, yang pasti seru banget ya, mulai dari kita berangkat sampai ke sini. Itu pasti kita benar-benar di, ini apa yang namanya, di... Suguhkan pemandang yang... Ah, betul banget. Gak ngebosenin ya di jalan ya. Apalagi di perjalanan itu kita dikasih edukasi, kita dilewatin ke beberapa candi, ke beberapa candi yang pastinya itu top banget deh. Destinasi wisata negeri Kahyangan dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dari sektor wisata. Julukan negeri Kahyangan sendiri karena lokasinya berada di desa tertinggi Gunung Merbabu. Kewenya cukup menarik, jalan ini apa menjadi kok menjadi negeri Kahyangan. Jadi kadang-kadang kabut datang, tapi kadang-kadang seketika kabut hilang. Itulah memang jadi kayak negeri Kahyangan seperti itu. Sebelum jalan itu jadi, jadi sejak lama memang sudah terinisiasi. Wah, ini pemandangannya kok bagus. Alhamdulillah ada warga sini yang memviralkan jalan itu. Destinasi negeri Kahyangan ini adalah salah satu destinasi dalam paket wisata yang ditawarkan komunitas VW Safari Borobudur Magelang. Meski identik dengan mobil perkotaan, paket wisata VW yang ditawarkan justru berkeliling desa dan sejumlah destinasi budaya dan wisata alam. Tidak menutup kemungkinan VW ini juga akan menjadi transportasi pariwisata yang multifunction. Jadi nanti juga bisa kita gunakan untuk camping atau dan sebagainya. Jika berkunjung ke Magelang lebih lama, jalan-jalan menggunakan VW Safari bisa dilakukan. Hanya dengan membayar 300 ribu rupiah per orang paket wisata one day tour dengan VW dinikmati wisatawan. Bagaimana good people tertarik mencoba jalan-jalan menggunakan VW klasik di Magelang? Widur Setiawan melaporkan untuk NET.